Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu dan rekan-rekan serta adik-adik tim yang membantu bapak ibu kita dalam mengisi sister ini video tutorial yang dibuat untuk kepentingan internal, namun jika compatible dengan teman-teman lainnya di Dumai di dunia maya, silahkan dipakai nah pertama kita masuk terlebih dahulu ke halaman sister.unp.ac.id muncul halaman seperti ini jika bapak ibu masih ingat, username dan password saat mendaftar dahulu di aplikasi sister.unp.ac.id maka masukkan username ke sini dan passwordnya di sini username yang dipakai adalah alamat email nah jika lupa, maka klik lupa password lalu masukkan alamat email yang bapak ibu pakai untuk mendaftar sister ini kalau lupa maka silahkan coba coba saja beberapa alamat email kita, contoh saya pakai ronalunp.gmail.com ini bukanlah alamat email yang saya pakai untuk mendaftar sister tapi misalnya saya lupa gitu ya kita coba klik submit maka akan muncul isian email yang dipilih tidak valid artinya email yang saya masukkan tadi bukan email yang saya pakai untuk mendaftar sister nah saya coba dengan email yang lain rrifandi at fmipawenp ini email institusi yang saya pakai dan saya submit nah kalau muncul notifikasi seperti ini berarti alamat email kita betul adalah alamat email yang kita pakai untuk mendaftar maka langkah berikutnya kita buka gmail kita gmail apa alamat email kita tersebut kita buka inboxnya kita lihat nah nanti akan ada masuk email dari sister restek dikti walaupun dia sister restek dikti namun yang mengirimnya sebenarnya adalah sister at unpacid maka kita klik email tersebut yang paling baru gitu ya lalu kita klik reset password nanti akan muncul pemberitahuan notifikasi bahwa reset password berhasil kalau sudah muncul ini kita kembali ke email kita kita klik inbox kembali maka kita tunggu sebentar kalau ada email baru yang masuk harusnya ada email baru yang masuk yaitu email yang berisi password dan username kita nah kita klik maka disini akan ada ini ya email yang terbaru yang 949 ini sekarang 950 949 akan berisi username dan password saya jadi ini ada nanti username dan password nah ini tidak saya lihatkan karena konfidensial bapak ibu kopikan itu atau catat huruf kecil huruf besar angkanya tolong dipastikan masuk ke dalam sister kembali email yang tadi lalu passwordnya dimasukkan password yang kita dapatkan tadi sebentar nah kita masukkan passwordnya password baru yang kita dapatkan kita klik login dan alhamdulillah berhasil bapak ibu sudah masuk ke akun sister bapak ibu karena password yang diberikan itu kombinasinya kurang menarik maka kita bisa klik pengaturan lalu ubah password kita masukkan password yang kita dapatkan tadi lalu kita buat password baru nah kita buat password baru kita ulangi password tersebut lalu kita simpan apakah anda yakin mengubah password? ya setelah diubah maka dia akan muncul notifikasi password berhasil diubah kalau sudah muncul seperti ini maka password bapak ibu sudah yang bapak ibu buat nah berikutnya kita bisa melanjutkan dengan mengisi profil melihat kualifikasi dan seterusnya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb